Intro Salam Terima kasih, jumpa kembali di channel youtube saya Bersama saya Rikwal Praja Saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Beberapa video sebelum ini Kita telah membahas beberapa alat navigasi Dan sekarang alat navigasi yang akan kita bahas adalah Protraktor Seperti kita ketahui Protraktor itu adalah sebuah busur derajat Dimana kaitannya dengan peta adalah Kita mencari sudut di dalam peta Dengan menggunakan protraktor ini Namun di dalam alat ini terdapat Alat yang lainnya yaitu Coordinate Scale Atau Coordinate Reader Atau Grid Reader Atau saya menyebutnya dengan Pembaca Koordinat Jadi Di dalam alat ini terdapat dua fungsi Yang satu adalah untuk mengetahui derajat atau sudut Yang kedua adalah untuk membaca koordinat Penggunaan protraktor ini Prinsipnya sama dengan penggunaan kompas Artinya kalau kompas kita gunakan untuk mencari derajat Atau sudut dari sebuah kenampakan alam terhadap posisi kita Pun demikian dengan yang namanya protraktor ini Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan kompas Untuk mencari sebuah derajat atau sudut Hasil dari derajat atau sudut yang dipitik kompas Itu merupakan sudut kompas Sedangkan Bila kita menghasilkan derajat atau sudut Menggunakan protraktor dan peta Maka yang dihasilkan adalah sudut peta Sudut peta dan sudut kompas itu sangat berbeda Jadi kita tidak bisa serta-merta Menggunakan sudut yang dihasilkan dari protraktor ini Kemudian kita gunakan ke kompas Begitu juga sebaliknya Jadi kita masih perlu mengkonversi Atau merupas terlebih dahulu dari sudut peta ke kompas Atau kompas ke peta Penggunaan protraktor dengan peta itu cukup mudah Yang pertama tentu adalah letakkan peta Dengan utara berada atau menghadap ke atas Artinya peta tidak terbalik Kemudian posisikan juga protraktor Dengan 0 derajat Menghadap atau berada pada posisi di atas Atau bila kita ingin lebih mudahnya Bila kita bisa membaca tulisan protraktor pada protraktor tersebut Berarti posisi protraktor ketika kita pegang itu sudah benar Apabila ini adalah posisi kita Kemudian kita ingin menuju ke titik 824 Cara mencari sudut petanya adalah Kita menghimpitkan pusat dari protraktor ini Atau yang ditandai dengan tanda plus Kemudian kita himpitkan Pusat dari protraktor ini ke titik awal kita Atau titik posisi kita Setelah kita meletakkan pusat protraktor kita pada titik awal kita Kemudian kita sejajarkan Garis vertikal pada peta dengan garis vertikal pada protraktor Begitu pula dengan garis horizontal pada peta dengan garis horizontal pada protraktor Setelah sejajar Barulah kita tarik tali atau benang yang ada pada protraktor Ke arah titik yang ingin kita ketahui sudut petanya Misalnya tadi saya Titik 824 Dari sini kita bisa mengetahui Derajat sudut petanya adalah 14 derajat Itulah tadi Cara kita menggunakan protraktor untuk mencari Sebuah sudut antara titik A Atau posisi kita Dengan posisi titik selanjutnya Atau titik B Kemudian penggunaan protraktor yang kedua adalah digunakan Ketika kita sudah mendapatkan Sebuah sudut atau derajat Dan kita ingin mengetahui ke arah mana sudut tersebut Sehingga kita bisa mengetahui Kenampakan alam apa yang akan kita lalui Prosedurnya sama Urut-urutannya sama Kita memposisikan peta Dengan utara peta menghadap ke arah atas Kemudian protraktor demikian Nol berada di atas Kemudian Kita himpitkan Pusat Protraktor Di titik awal kita Atau titik pertama kita Kemudian kita sejajarkan garis vertikal pada peta Dengan garis vertikal pada protraktor Kemudian garis horizontal pada peta Juga garis horizontal pada protraktor Setelah kita yakin sejajar Baru kita tarik Ke arah sudut yang kita inginkan Dalam hal ini Sudut yang saya peroleh adalah 148 derajat Kemudian Di titik Atau di marking 148 derajat Kita tandai dengan pensil Selanjutnya Dari titik 824 Kita tarik garis Menuju Ke titik yang telah kita tandai tadi Maka akan diperoleh garis Bila kita sudah menentukan jaraknya Misal jaraknya adalah 1 kg Maka Kita bisa menggarisnya sejauh 4 cm Karena peta yang saya gunakan Peta skala 1 banding 25 ribu Maka 1 kgnya adalah 4 cm Berarti tujuan kita ada di sini Dari garis hasil pembacaan dengan menggunakan protraktor Kita temukan garis Dari garis ini kita bisa menganalisa Kenampakan alam apa saja yang akan kita lalui Sepanjang perjalanan dari titik awal kita Di titik 824 Menuju ke titik tujuan kita Nampak kita akan melewati beberapa aliran sungai Kemudian kita akan menuruni Sebuah bungkungan Kemudian menuju ke daerah yang relatif datar Sampai akhirnya kita tiba Di titik akhir kita Itu tadi cara kita Menggunakan protraktor Ketika kita sudah menentui sudut peta Untuk menuju ke titik tujuan kita Terima kasih telah menonton!